Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan bahas contoh soal tentang kalor latin Yaitu kalor lebur atau kalor uap Oke Soal pertama Tentukan kalor total yang diperlukan untuk mengubah 500 gram es Bersuhu 5 derajat celcius Sehingga menjadi air bersuhu 25 derajat celcius Dengan kalor jenis es ini, kalor jenis air ini, kalor lebur es ini Oke Untuk menjawab soal seperti ini Ya, yaitu tentang kalor lebur Atau kalor uap Atau perubahan wujud zat seperti ini Maka yang penting pertama kita harus gambarkan dulu Skemanya atau proses yang terjadi Ya, proses yang terjadi Maka kita gambarkan Kondisi awal zat ini Yaitu es bersuhu min 5 derajat celcius Ya Kemudian dipanaskan hingga menjadi suhu air 25 derajat celcius Maka kondisi awalnya es min 5 derajat celcius Kondisi akhirnya Sudah menjadi air Dengan suhu 25 derajat celcius Maka kita coba gambarkan Peristiwa apa saja yang terjadi Hingga menjadi ini Ya Maka Sebagai mana materi pendahuluan yang telah kita bahas Tentang kalor latihannya Kita sudah bahas skemanya Bahwa Kalau es dengan suhu min 5 derajat celcius ini diberikan kalor Hingga mencair Maka peristiwa yang terjadi adalah Suhu ini Jadi akan ada Kita bagi-bagi Akan ada Ki 1 disitu Yang berperan untuk Menaikan min 5 derajat celcius ini Ke titik bekunya Yaitu 0 derajat celcius Jadi Kita petakan ada Ki 1 Kalor 1 Yang berperan menaikan S ini Dengan suhu min 5 derajat celcius Menjadi es bersuhu 0 derajat celcius Ya Kemudian setelah menjadi es 0 derajat celcius Kemudian berperan Ki 2 Yaitu untuk meleburkan es 0 derajat celcius Menjadi air 0 derajat celcius Ya Jadi kita petakan seperti itu Bahwa setelah Ki 1 Kemudian ada Ki 2 yang berperan untuk Meleburkan es yang 0 derajat celcius tadi Menjadi air 0 derajat celcius Setelah itu ada Ki 3 yang berfungsi untuk Menaikan atau memanaskan air Ya Menaikan suhunya Dari 0 derajat celcius sampai Kondisi akhirnya 25 derajat celcius Ya Maka itu Proses yang terjadi Jadi Nanti ada Ki 1, Ki 2, Ki 3 Yang masing-masing punya peran tertentu Ya Ki 1 tadi menaikan temperaturnya menjadi 0 derajat celcius Masih dalam bentuk es Kemudian Ki 2 Berperan meleburkan es menjadi air Ya meleburkan es Meleburkan 500 gram es Menjadi 500 gram air Dengan suhu 0 derajat celcius Sedangkan Ki 3 berperan menaikan temperaturnya dari 0 derajat celcius Air tadi Menjadi 25 derajat celcius Ya Ada Ki 1, Ki 2, Ki 3 Nah kita cari masing-masing nilai Ki nya Setelah itu kita jumlakan Itulah kalor total Yang diperlukan Untuk mengubah 500 gram es menjadi 25 derajat celcius air Yang perlu kita ingat disini bahwa Selama proses Masa zat itu konstan ya Menjadi Waktu jadi es Kemudian menjadi air Ya Itu masanya konstan 500 gram Ya Oke Pertama kita cari Ki 1 Karena Ki 1 ini hanya berperan menaikan temperatur Maka kita gunakan persamaan M kali C kali delta T Ya Nah Namun sebelum itu kita cek dulu satuannya Apakah sudah sesuai atau tidak Ya Sebelum kita lakukan operasi matematis Karena Dalam fisika harus ada kesetaraan satuan Baru bisa diselesaikan ya Oke Nah Ini kan pertama kita gunakan M kali C kali delta T Untuk Wujud S ini ya Jadi nanti kita pakai kalor jenis S Kalor jenis S kita lihat disini Joule Energinya Joule Joule ini energi ya Energi kalornya G ini Gram masanya Nah kita lihat disini masanya sudah pakai gram Sudah sesuai Temperaturnya pakai celcius Sudah sesuai ya Maka nanti Ki 1 yang kita dapatkan ini Satuannya adalah Joule Kemudian C air ini sudah sesuai juga Kalor jenis air Masa menggunakan gram Temperatur celcius Maka Nanti yang kita dapatkan Ki nya Joule juga Begitupun yang ini Sudah sesuai semua ya Nanti kita dapatkan Energinya dalam satuan Joule Oke Sekali lagi karena Ki 1 tadi berperan menaikkan temperatur Maka persamaan yang kita gunakan M kali C kali delta T Ya Maka masanya ini C nya kita gunakan kalor jenis S Karena wujudnya masih dalam bentuk S Ya Delta T ya Perubahan temperatur Ya bisa kita tulis juga Temperatur Akhir kurang temperatur awal Ya atau bisa juga sebenarnya selisihnya Ya tidak masalah Oke Temperatur Akhirnya Ini ya Kan dari min 5 naik ke 0 Temperatur akhirnya 0 Temperatur Awalnya min 5 ya Jadi M nya kita masukkan 500 gram Tidak perlu kita ubahkan kilogram Karena ini menggunakan gramnya sudah sesuai Kalau jenis S 2,1 Ya temperatur Akhirnya 0 Temperatur awalnya min 5 ya Jadi 0 kurang min 5 Maka ini menjadi Ini kali ini 1050 kali Ini kan jadi plus ya Tambah 5 Hasilnya 5250 Joule Ini Ki 1 Kemudian Ki 2 Ki 2 tadi berperan untuk meleburkan 500 gram es Dengan sun 0 derajat celcius Menjadi 500 gram air 0 derajat celcius Nah maka Karena disini Terjadi perubahan wujud zat Dari Es menjadi air Maka persamannya kita gunakan Kalor laten ya Kalor laten nya adalah Kalor lebur Karena peristiwanya melebur Maka M kali L Masanya 500 Kalor leburnya ini 334 ya Kalor lebur es Maka menjadi 167 ribu Joule Inilah Ki 2 nya Ki 3 nya Ya Ki 3 berperan untuk menaikkan temperatur air Dari 0 derajat celcius Menjadi 25 derajat celcius Karena fungsinya hanya menaikkan temperatur Maka kita gunakan persamaan M kali C kali delta T Sebagaimana ini tadi Fungsinya sama ya Nah tapi C yang kita gunakan adalah Kalor jenis air Karena wujudnya sudah menjadi air Ya Oke kita masukkan 504,2 ya Temperatur akhirnya 25 Temperatur awalnya akan 0 Ya dari 0 ke 25 Oke menjadi seperti ini 2100 x 25 Ya sama dengan 52.500 Joule Oke ini Ki 1 Ki 2 Ki 3 kita dapatkan Terakhir kita jumlakan Ya Maka hasil penjumlahannya adalah Hasil penjumlahannya 224.750 Joule Inilah hasilnya Inilah kalor yang diperlukan Untuk mengubah min Suhu Untuk mengubah S dengan suhu min 5 derajat celcius Menjadi air Dengan suhu 25 derajat celcius Inilah kalor yang dibutuhkan Atau yang diberikan Soal berikutnya Berapa kalor yang dibutuhkan Untuk mengubah 50 gram air Bersuhu 50 derajat celcius Menjadi uap seluruhnya Dengan ini ya Kalor jenis air ini Kalor uap Air ini Oke Sama seperti tadi Maka kita gambarkan dulu Skemanya Jadi ini yang penting Sebenarnya skemanya ini ya Oke Kondisi awalnya Air bersuhu 50 derajat celcius Kondisi akhirnya Bersuhu Ini menjadi uap Jadi kondisi akhirnya Awalnya zat air Menjadi uap Dengan Ya seperti ini ya Oke Maka Kita gambarkan prosesnya Bahwa dari 50 derajat celcius Maka nanti ada Ki 1 yang berperan Karena ini prosesnya menguap Maka Ki 1 ini akan berperan Menaikan Air ini Dengan temperatur 50 derajat celcius Menjadi Atau menuju ke titik didinya Yaitu 100 derajat celcius Seperti itu kan Jadi Ki 1 berperan menaikan temperaturnya Dari 50 derajat celcius Temperatur awalnya Ke titik didinya Kemudian Nanti ada Ki 2 Yang berperan untuk Mengubah Wujud zat Dari air 100 derajat celcius Menjadi uap air Dengan temperatur 100 derajat celcius Sama ya Ini hanya Mengubah Wujud zatnya Untuk terjadi penguapan Ini kita sudah bahas Di materi pendahuluan ya Jadi Ki 1 menaikan temperatur Ke titik didi Ki 2 berperan untuk Mengubah wujud zatnya Atau menguapkan air ini ya Oke Nah Masanya sama ya Selama proses Masanya sama Oke Kita cek satuannya Disini Kalor jenisnya Menggunakan gram Sudah sesuai Masanya geogram Temperaturnya celcius Maka nanti Energi Kalor yang kita dapatkan Satuannya dalam Joule ya Oke Pertama kita mencari Ki 1 Nanti kan kita jumlakan juga ya Hasilnya Nah Ki 1 Karena berperan Hanya menaikkan Temperatur Maka persamanya M kali C kali delta T C nya Pai kalor jenis air Karena wujudnya air ya Oke Masukkan 54,2 ya Ini Temperatur akhirnya 100 Temperatur awalnya 50 ya Maka hasilnya Ini tinggal diperkalikan Hasilnya 10.500 Joule Ki 2 Mencari Ki 2 Ya karena ini hanya Merubah wujudnya Dari air menjadi uap Uap air Maka kita gunakan persamaan Kalor laten M kali U Kalor uap Karena prosesnya penguapan Ya masanya 50 Kalor uapnya Ini ya Masukkan Hasilnya adalah 113.000 Joule Terakhir kita jumlakan Ya Hasilnya adalah 123.500 Joule Inilah Kalor total Yang dibutuhkan Untuk mengubah 50 gram air Dengan su 50 Sorry Mengubah 50 gram air Dengan su 50 derajat celcius Menjadi Uap air Seluruhnya Soal berikutnya 100 gram air Ber 20 derajat celcius Diubah menjadi Sebongka es Besar kalor yang Dilepaskan oleh air Tersebut adalah Kita tahu kalau Dari Es Menjadi air Itu kan diberikan kalor Begitupun Air menjadi uap Itu diberikan kalor Diberikan kalor Pada zat Atau zat itu Menerima kalor Sedangkan sebaliknya Kalau dari air Menjadi Padat Atau membeku Maka harus Melepaskan kalor Harus menjadi Temperatur yang berkurang Maka disini kan Kalor yang dilepaskan Dengan kalor jenis air ini Kalor leburnya ini Oke Kita gambarkan Skemanya Peristiwa yang terjadi Kondisi awalnya Air 100 gram Bersu 20 derajat celcius Ini ya 20 derajat celcius Diubah menjadi Sebongka es Maka Kondisi akhirnya Adalah menjadi Sebongka es Maka disitu Akan ada Ki 1 Yang berperan Menurunkan temperaturnya Dari 20 derajat celcius Menuju titik Bekunya Yaitu 0 derajat celcius Setelah itu Ada ki 2 Yang berperan Mengubah wujud zat Dari air 0 derajat celcius Tadi menjadi Es 0 derajat celcius Ya Ki 1 Ki 2 Hanya ini saja Oke Maka Kita cari Ki 1 Ki 2 Kemudian kita Jumlakan Oke Pertama kita cek satuan Harus kita cek satuannya Sudah setara atau belum ya Kita lihat disini Kalor jenis air Kalori Menggunakan kalori disini Gram Berarti masanya gram Sudah sesuai Temperaturnya Celcius Sudah sesuai Nah di kalori ini kan Energinya ya Energi kalor Maka ki yang kita dapatkan Nanti satuannya Dalam bentuk kalori Karena disini Menggunakan kalori ya Ini kan Ini juga kalori ya Sama Maka nanti energi yang kita dapatkan Satuannya kalori Oke Pertama kita cari ki 1 Ki 1 Karena berperan Hanya menurunkan Temperatur Dari 20 derajat celcius Ke titik bekunya Atau 0 derajat celcius Karena berperan Menurunkan temperatur Maka persamaan yang kita gunakan M kali C kali delta T Ya C nya Kalor jenis air Karena wujudnya air ya Oke kita masukkan M M nya 100 gram ya C air 1 Ya ini Kemudian Nah ini bisa juga Sebenarnya kita mencari selisihnya Ya yaitu Bisa saja 20 kurang 0 Kan hanya mencari selisihnya Tapi Kita tuliskan saja seperti ini ya Kondisi Temperatur akhir kurang temperatur awal Temperatur akhirnya 0 ya Ini 0 Temperatur awalnya 20 Makanya menjadi 100 kali min 20 Sambungan min 2000 Kita tahu energi itu kan Tidak ada place minusnya ya Karena itu hanya besar Jadi minus ini hanya menunjukkan Bahwa zat Melepaskan kalor Ya Nah jadi besarnya adalah 2000 kalori Kalori Ya jadi min ini hanya menunjukkan Zat melepaskan kalor Ki 1 besarnya 2000 kalori Satuannya kalori Karena disini menggunakan kalori Kalori Oke Berikutnya Cari Ki 2 Ki 2 tadi hanya berperan Mengubah wujud zat Dari Air 0 derajat celcius Menjadi es 0 derajat celcius Ya Makanya kita gunakan Persamaan kalor latihan M kali L Kalor leburnya ya Jadi Meskipun peristiwanya membeku Ya Jadi Ini kan membeku ya Sedangkan melebur kan Mencair Dari beku Ke cair Sedangkan dari cair ke beku Itu kan membeku Nah tapi sebenarnya Prosesnya sebenarnya sama Hanya Keterbalikan ya Dari awalnya Dari padat menjadi cair Yang Ini padat menjadi cair Kemudian ada cair menjadi padat Jadi Itu hanya keterbalikan Tetap Meskipun peristiwanya membeku Tetap kita gunakan kalor lebur Ya Itu hanya keterbalikan saja Tapi prosesnya sebenarnya sama Hanya prosesnya terbalik Maka kita gunakan kalor lebur Ya Oke Masanya 100 Kalau leburnya 80 Maka menjadi 8000 kalori Ini kalori Karena disini menggunakan kalori ya 8000 kalori Terakhir kita jumlakan Maka hasilnya adalah 10.000 kalori Disini diminta dalam kilokalori Kalau diubah ke kilokalori Maka dibagi seribu Ya kan Maka menjadi 10 kilokalori Jadi jawabannya benar adalah ini ya Soal berikutnya Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut ini Jika kalor jenis es ini Kalor lebur es ini Dan kalor jenis air yang ini ya Maka kalor yang dibutuhkan Dalam proses dari PQR Adalah PQR Ya adalah Nah ini Sudah ada skemanya dalam soal ya Kita diminta mencari kalor yang dibutuhkan Selama proses atau dalam proses PQR Ya Oke Kita lihat peristiwanya Ini kan Min 5 nanti Ketika diberikan energi kalor Min 5 naik Menjadi Ke titik Bekunya 0 darjah celcius Kemudian mencair Ya atau melebur Jadi hanya seperti itu saja peristiwanya Min 5 naik ke 0 Kemudian 0 derajat celcius S itu Membeku Sorry mencair menjadi 0 derajat celcius air Hanya seperti itu peristiwanya Maka akan ada Ki 1 dan Ki 2 saja Ya Oke Kita mencari Ki 1 Karena hanya menaikkan temperatur Maka M kali C kali delta T Ya mas Nah tapi kita cek dulu satuannya ya Ini kan satu Kita lihat ini Kilogram Ini juga masanya kilogram Sesuai Temperaturnya celcius Sudah sesuai Nah disini Joule Maka nanti energinya satuannya Joule Oke begitu pun yang ini ya Sama sudah setara Nanti satu energinya adalah Joule Oke kita masukkan M nya Satu kilogram Satu Kalor jenis S Kita gunakan kalor jenis S Karena wujudnya masih S disini ya Oke maka Kita masukkan Kalor jenis S adalah Ini 2.100 Temperatur Akhirnya adalah 0 Temperatur awalnya min 5 kan Min 5 naik ke 0 0 kurang min 5 Hasilnya adalah ini Kali 5 10.500 Joule Berikutnya Ki 2 Ki 2 berperan mengubah wujud Z 0 derajat celcius air Menjadi Sorry Mengubah wujud Z 0 derajat celcius S Menjadi 0 derajat celcius air Ya Maka karena hanya perubahan wujud Z Maka kita gunakan persamaan Kalor laten M kali kalor leburnya Masanya 1 Kalor leburnya adalah Ini ya Kita masukkan Maka menjadi Tetap ya Ini kali 1 Maka Menjadi 336.000 Joule Inilah Ki 2 Terakhir kita jumlakan Maka hasilnya adalah Ini ya 346.500 Joule Jadi jawabannya benar adalah Ini ya Soal berikutnya Sebanyak 2 kg air Sebanyak 2 kg air Seperti pada gambar Akan dipanaskan Jika kalor jenis air ini Kalor uap air ini Maka kalor yang diterima air Pada proses A ke B adalah Nah ini Kita lihat hanya proses A ke B saja Kalau proses A ke B Berarti ini hanya menaikan temperatur Ya Dari 20 derajat celcius Ke 100 derajat celcius Atau ke titik didinya Ya Maka hanya Ki 1 saja Atau hanya Ki saja yang dibutuhkan Hanya Ki yang ini ya Ki yang berperan untuk mengubah Temperatur dari 20 ke 100 derajat celcius Ke titik didinya Nah maka Kita cek satuannya Sebelum masuk ke matematisnya ya Ini menggunakan kilogram Ya Kilogram ini ya Sudah sesuai Masanya kilogram Celcius temperaturnya sudah sesuai Nah kilokalori ini kan energinya Maka energi kalori yang kita dapatkan nanti Satuannya adalah kilokalori Sesuai ini ya Oke karena hanya menaikan temperatur Maka kita masukkan Ki M kali C kali delta T Kalor jenisnya kita gunakan kalor jenis air Karena wujudnya disini kan air ya Oke kita masukkan Masanya 2 Kalor jenis air 1 Temperatur akhir 100 Temperatur awal 20 100 kurang 20 Maka menjadi 2 kali 80 Sama dengan 160 kilokalori Jadi jawabannya benar ini ya Oke Soal terakhir Perhatikan gambar pemanasan 100 gram es berikut Jika kalor jenis S 2100 Joule per kilogram derajat celcius Kalor libur es ini Kalor jenis air ini Banyaknya kalor yang diperlukan Pada proses A menuju D adalah Jadi A menuju D Jadi ini ada Ki 1 nanti Ki 2 dan Ki 3 Ya Oke Pertama kita cek satuan dulu Ini Menggunakan kilogram 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 Masanya menggunakan kilogram Sedangkan ini Menggunakan gram Maka Gram ini diubah dulu ke kilogram Ya Supaya bisa diselesaikan Karena ini kan menggunakan kilogram 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 Maka Gram ini diubah dulu ke kilogram Temperaturnya celcius Sudah sesuai ya Ini celcius Nah ini Joule 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 Maka nanti energinya Satuannya Joule ya Oke Pertama kita cari Ki 1 Ini kan Ki 1 disini ya Berperan menaikkan temperatur S min 10 derajat celcius Ke titik Bekunya Yaitu S 0 derajat celcius Nah kita masukkan Hanya menaikkan temperatur Maka kita gunakan persamaan ini Ya Nah Masanya Karena tadi harus diubah ke kilogram Maka menjadi 0,1 kilogram Kita masukkan M nya 0,1 ya Satuannya sudah kilogram Kalor jenis S Kita gunakan kalor jenis S Karena wujudnya S disini Ini ya 2100 Temperatur akhirnya 0 Temperatur awalnya min 10 Jadi seperti ini Maka ini 210 Kali 10 Sama dengan 2100 Joule Berikutnya mencari Ki 2 Ki 2 berperan mengubah wujud Z S 0 derajat celcius Menjadi air 0 derajat celcius Ya B ke C ini Nah karena ini mengubah wujud Z Dari S menjadi air Maka kita gunakan persamaan Kalor latirnya M kali Kalor latirnya kita gunakan kalor lebur Karena peristiwanya Peleburan Padat menjadi cair Oke M nya 0,1 Tetap kita ubah ke kilogram Karena kalor lebur disini Satuannya disini Menggunakan kilogram ya Maka ini kita harus ubah ke kilogram 0,1 kali Ya ini kalor leburnya Hasilnya 33600 Joule Berikutnya Ki 3 Ki 3 berperan Jadi Ki 3 berperan Menaikan temperatur air 0 derajat celcius Tadi disini Menuju 30 derajat celcius Ya maka Karena menaikan temperatur M kali C Kalor lebur T C nya Kalor jenisnya kita gunakan Kalor jenis air Karena wujudnya sudah jadi air disini ya M nya Kita ubah ke kilogram juga Karena ini kan kalor jenis air Menggunakan kilogram ya Ini ubah ke kilogram 0,1 Kali 4200 Temperatur akhirnya 30 Temperatur awalnya 0 Ya 30 kurang 0 Maka ini menjadi 420 Kali 30 Hasilnya adalah 12600 Joule Maka terakhir tinggal kita jumlahkan Ya Jadi jumlahkan Ki 1, Ki 2, Ki 3 Hasilnya adalah 48300 Joule Jadi jumlah menang adalah lainnya Ya selamat menikmati